Kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas pelatihan guru inovatif level 200 Khususnya tugas yang terakhir yaitu mengenai Minecraft Education Edition Beberapa peserta sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, terima kasih Namun ada beberapa peserta yang lain juga belum bisa menyelesaikan terkendala di tugas yang keempat ini Yaitu tugas Minecraft Education Edition Ada yang kurang memahami sebenarnya apa sih yang diminta dari tugas ini Oleh karena itu pastikan simak panduan pembuatan tugas atau pengerjaan tugas Minecraft Education Edition sampai selesai Tugas Minecraft Education Edition bisa kita cek di assignment di kelas Microsoft Team Seperti yang tampak pada layar Bapak Ibu semua, tugas Minecraft Education Edition ini sudah dilengkapi dengan instruksi yang cukup jelas Bapak Ibu diminta mensubmit rekaman aktivitas ketika memainkan Minecraft Education Edition Namun yang Bapak Ibu lakukan tidak sekedar memainkan saja atau gameplay saja Di sini ada rubrik yang harus Bapak Ibu gunakan sebagai acuan Sehingga nantinya Bapak Ibu bisa memenuhi skor atau penilaian yang sudah ditentukan Kemudian nantinya Bapak Ibu perlu mengumpulkan atau perlu submit berupa link potongan-potongan video tersebut Yang sudah ditempatkan di Microsoft Stream atau Youtube Sekali lagi saran kami agar mudah dijalankan videonya Silakan nanti video hasil rekaman disimpan di Microsoft Stream atau Youtube Begitu kemudian nanti disubmit berupa link Setiap link nanti disubmit diberi caption sesuai dengan bagian-bagian pada rubrik Sekarang kita akan lihat rubrik penilaian gameplay Minecraft Education Edition Untuk mengetahui apa saja yang dinilai dan bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai maksimal 100 dan minimal 70 sesuai ketentuan Baik kita akan melihat rubriknya di tugas Minecraft Education Edition ini Kalau kita lihat disini pembobotan seperti yang ditunjukkan pada layar Ada pembobotan 20% 20% 20% 20% ada 5 bagian Berarti memang nantinya Bapak Ibu tidak sekedar memainkan saja Namun Bapak Ibu harus memenuhi kriteria seperti yang ditunjukkan pada rubrik Penilaian ini kita bagi menjadi 5 bagian Setiap bagian bebotnya adalah 20% Dan nantinya Bapak Ibu diminta minimal mendapatkan nilai 70 Untuk bisa dikatakan tuntas dari tugas ini Bagian yang pertama yang diminta adalah instalasi dan pengaturan Bapak Ibu diminta melakukan instalasi dan memahami fungsi setting Jika Bapak Ibu sudah melakukan instalasi tidak perlu merekam lagi dari awal Karena dengan Bapak Ibu menginstal Lalu Bapak Ibu menjelaskan fungsi setting disini Setelah melakukan instalasi diminta memahami fungsi setting Silahkan nanti dijelaskan fungsi setting fungsi pengaturan Minecraft Otomatis Bapak Ibu sudah melakukan instalasi Langsung saja fokus ke memahami fungsi setting Dijelaskan pengaturan di Minecraft seperti apa Sampai dengan melakukan penyesuaian Agar bermain Minecraft ini bisa nyaman Tidak pusing, tidak mual Bagaimana caranya Silahkan nanti dijelaskan Jika Bapak Ibu bisa melakukan ini semua Melakukan instalasi Memahami fungsi setting Melakukan penyesuaian kenyamanan gameplay Maka di bagian pertama ini Bapak Ibu bisa mendapatkan poin sempurna Yaitu poin 5 Kemudian di bagian kedua Tentang penyiapan Minecraft Word Bapak Ibu diminta mengerti Bagaimana cara memulai dan membuat Word Mengertai perbedaan mode Perbedaan tingkat kesulitan Dan mampu menjalankan slash komen dasar Bisa dicek di modul yang berupa PDF Apa itu slash komen Contohnya apa Silahkan nanti dijelaskan Ketika Bapak Ibu Memainkan Minecraft Education Edition ini Di bagian kedua ini Bapak Ibu bisa Mendapatkan poin sempurna Jika mengerti bagaimana Cara memulai Cara membuat Word Mengertai perbedaan mode Dan tingkat kesulitan Serta mampu menjalankan slash komen dasar Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga Yaitu tentang Mengendalikan karakter Dan membuat alat Bapak Ibu bisa mendapatkan poin sempurna Jika mampu menjalankan Word Tutorial Kemudian mampu mengendalikan karakter Jalan ke depan Ke belakang Panan kiri Melompat Mungkin berenang Begitu Menyusun blog Menggunakan blog Kemudian Cara kerja inventory Dan membuat alat Bisa mendapatkan nilai Sempurna Di bagian yang ketiga ini Kemudian di bagian yang keempat Yaitu mengenai bermain bersama Bapak Ibu diminta Mampu memahami Konsep Word Multiplayer Mampu membuat Word Multiplayer Kemudian bagaimana cara Agar orang lain bisa bergabung Di Word Multiplayer yang kita buat Dan juga Bapak Ibu diminta Mampu memahami juga Cara kita Apabila ingin bergabung Di Word Multiplayer orang lain Itu ya Dan yang terakhir Mengenai Classroom Mode Atau Management Class Dengan mode Classroom Kita diminta memahami konsep Mode Classroom ini Mampu menginstall Classroom Mode Nah ini harus ditunjukkan Mulai sejak penginstalan Classroom Mode Mampu menjalankan Classroom Mode Di Minecraft Dan mengerti cara mengubah Pengaturan Word Melalui Classroom Mode Nah ini ada 5 bagian Silahkan nanti Dalam membuat video Dibuat potong-potong saja Sesuai judul rubrik Masing-masing ini ya Jadi video pertama Tentang instalasi pengaturan Video kedua Tentang penyiapan Minecraft Word Video ketiga Mengendalikan karakter Membuat alat Kemudian video keempat Bermain bersama Dan video kelima Management Class Dengan Classroom Mode Demikian Nanti silahkan Disubmit Setelah Bapak Ibu Mengupload 5 potongan video itu Di Microsoft Stream Atau Youtube Yang disubmit Nanti linknya saja Dengan diberi caption Sesuai dengan judul Masing-masing bagian Pada rubrik Semoga bisa dipahami dengan baik Dan kita tunggu Penyelesaian tugas Minecraft Education Edition ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! oris